Kasus pembunuhan Brigadir Yosua menyeret keterlibatan banyak anggota Polri. Kapolri, Jenderalis Yosigit Prabowo bahkan mengatakan penyidik sempat takut dalam menyidik kasus yang melibatkan Irjen Verdi Sambo. Polisi kini melakukan sidang etik secara maraton untuk menindak anggota yang menghalangi penyidikan kasus Yosua. Sudah tepatkah bersih-bersih Kapolri di kasus Sambo? Sudah terbukakah proses pengungkapan kasus ini? Kita akan membahasnya bersama Komisioner Kompolnas Yusuf Warsim dan Direktur Eksekutif Amnesti Internasional Indonesia Usman Hamid. Selamat malam Bapak-Bapak, terima kasih waktunya di Kompas Malam. Selamat malam. Saya akan ke Pak Yusuf terlebih dahulu. Pak Yusuf, ini kan di awal penanganan kasus Verdi Sambo upaya menghalangi bahkan mengintimidasi begitu kental di tubuh Polri. Lalu bagaimana Kompolnas melihatnya? Ya, kami di dalam memantau pada tanggal 11, tanggal 12, tanggal 13, sampai tanggal 14 itu memang skenario apa yang dibangun oleh FS itu begitu kuat menyebar. Walaupun pada tanggal-tanggal itu ada resistensi publik yang dari sejak tanggal 11 malam sebenarnya sudah ada resistensi publik. Sehingga kami melihat, saya terutama sebagai anggota Kompolnas memberikan satu catatan bahwa ini apa yang dimaksud, inilah yang dimaksud karena kami sampaikan fakta-faktanya, Nah, inilah yang dimaksud oleh Pak Ketua Kompolnas Menkopol Ukam, ada psikohirarki dan ada psikopolitis. Nah, karena kita tahu divisi propam itu adalah merupakan satu satuan kerja yang berfungsi mengawasi etika profesi Polri, mengawasi disiplin Polri, termasuk terkait dengan penegakan hukum juga. Nah, maka ketika ada sesuatu yang itu pada diri pimpinan dipropam, yaitu dipropam pada waktu itu, terkait dengan peristiwa yang terjadi tanggal 8 Juli di rumah jinasnya, tentu ini memiliki pengaruh besar saat posisi, pada saat posisi itu masih dalam kendali yang bersangkutan. Sehingga pada tanggal 14 itu, saya sebagai anggota Kompolnas menyampaikan satu saran, mendukung penuh apabila yang bersangkutan akan dinonaktifkan oleh Pak Kapolri pada waktu itu seperti itu. Ternyata, usulan itu disambut baik oleh Pak Kapolri yang kemudian dilakukan penonaktifkan. Nah, sejak penonaktifkan itulah mulai terbuka, sekat-sekat pengaruh-pengaruh daripada jabatan itu di bawah itu sudah mulai terbuka. Dari situlah mulai pintu masuk, sehingga tim sis pun kerja dengan luas. Ya, ada psikopolitis, psikohirarki di tubuh Polri, itulah yang dilihat di Kompolnas sendiri. Kalau Pak Usman melihatnya seperti apa? Karena kalau kita di awal kasus ini kan upaya menghalangi penyidikan begitu kental, bahkan bisa dikatakan juga hampir berhasil. Anda melihatnya seperti apa Pak Usman? Sedari awal memang kita menciun adanya gelagat untuk menghalangi proses hukum, menghalangi proses keadilan. Dan itu terlihat dari skenario-skenario yang sebenarnya tidak menjelaskan skenario-skenario sebenarnya. Bahkan belakangan kita tahu yang misal skenario itu diduga kuat, salah satunya adalah staf ahli Kapolri itu sendiri. Atau penasehat ahli dari Kapolri itu sendiri. Hingga hari ini belum ada tampaknya kemajuan hukum untuk pemeriksa yang bersangkutan. Artinya orang-orang di dalam tubuh Polri ini sangat begitu besar pengaruhnya yang membuat citra dan maruah Polri bisa dikatakan tidak baik? Betul sekali. Dan sebenarnya ini kalau mau ditelisuri secara puntas bukan lagi sekedar persoalan etika prosesi, tetapi sudah merupakan tindakan kejahatan, tindakan kriminal. Kalau kita rujuk pada kitab undang-undang hukum pidana, maka apa yang dilakukan oleh mereka menghancurkan barang bukti, menghilangkan barang bukti, merusak barang bukti, memusnahkan barang bukti, membuat barang bukti tidak terpakai, seluruhnya melanggar hukum pidana pasal 233. Dan karena mereka merupakan pejabat hukum, pejabat penegak hukum, mereka harus dikenakan pemberatan hukuman pidana. Dengan demikian persoalan pidana ini menjadi lebih jelas. Jadi bukan sekedar persoalan etika prosesi yang misalnya hanya diberikan sanksi-sanksi disiplin dan administratif. Jadi saya kira Kapolri kalau sungguh-sungguh dalam membongkar perkara penghalangan proses hukum, perintangan proses hukum atau obstruction of justice harus meletakkan ini dalam pemeriksaan hukum pidana, hukum acara pidana. Baik terhadap anggota Polri aktif, pejabat Polri, maupun terhadap staf ahli atau penasat ahli Kapolri yang terlibat di dalam obstruction of justice tersebut. Artinya tidak cukup sampai kode etik, tapi juga harus diselesaikan secara pidana, karena ini sudah melingkupi hukum pidana, pelanggaran hukum pidana. Sudah merupakan pelanggaran hukum. Ya, Pak Yusuf, kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua ini kan seakan memperlihatkan ada pola kekuasaan yang dimanfaatkan oleh mantan Kadif Propam. Apakah hal ini memang terbilang lazim? Sebenarnya kan ini kan oknum ya, kami nilai ini kan oknum terkait dengan penggunaan wewenang yang secara tidak bertanggung jawab, yang itu salah satu pasal yang disangkakan kepada FS pada sidang kode etik profesi. Jadi ini bukan terkait dengan lazim atau tidak, tapi ini adalah oknum. Maaf saya potong, tapi saat Ferdi Sambo melakukan tindakan pelanggaran tersebut, Ferdi Sambo masih menjabat sebagai Kadif Propam dan menggunakan kekuasaan dan kewenangannya untuk menyiasati kasus pidana ini? Ya itu tadi, karena yang bersangkutan kan dengan pengaruhnya dalam bahasa kode etik itu, yang bersangkutan itu menggunakan kewenangan secara tidak bertanggung jawab. Nah itu masuk normal larangan. Jadi itu masuk normal larangan setiap, bukan hanya Kadif Propam, setiap penjabat Polri itu dilarang menggunakan kewenangannya secara tidak bertanggung jawab. Nah itu dalam hal ini bukan hanya karena yang bersangkutan Kadif Propam, hanya memang untuk di Propam sendiri kan komisinya memang cukup kuat. Di dalam penegakan kode etik, dalam sidang kode etik profesi, mereka juga bisa menjadi posisi penuntut, juga mereka bisa menjadi bagian dari hakim yang memutus perkara kode etik itu sendiri. Jadi memang kekuasaannya cukup kuat, sehingga ini ketika digunakan oleh oknum yang menggunakan kewenangan secara tidak bertanggung jawab, sehingga ada peristiwa itu, kewenangan itu digunakan untuk mengaburkan fakta, yang kemudian kita sebutlah obstruction of justice. Fakta-fakta yang sesungguhnya kabur. Oke, Pak Usman, apakah ini bisa diartikan jika seorang Kadif Propam saja bisa melakukan tindakan sebegitu bisa dikatakan, sebegitu melanggarnya? Apakah bisa jadi hal ini juga dilakukan oleh anggota-anggota Polri lainnya? Bisa, putul sekali. Karena lemahnya akuntabilitas. Banyak sekali penelitian lembaga masyarakat sipil, termasuk Amnesty International dan pernah diserahkan kepada Kapolri yang terdahulu, yaitu lemahnya akuntabilitas kepolisian khususnya dalam mempertanggungjawabkan tindakan-tindakan kekerasan terhadap manusia, terhadap warga masyarakat, dan terhadap anggota kepolisian sendiri khususnya. Lalu apakah Kapolri dengan caranya saat ini membersihkan orang-orang dari jaringan Sambo sudah cukup baik, sudah cukup sampai di sini? Seperti tadi saya katakan, proses hukumnya tidak cukup sekedar etik. Tidak semua pelanggaran etik adalah tindakan kriminal. Yang terjadi sekarang ini adalah tindakan kriminal. Jadi dari awal memang setengah hati. Kalau kita kembali pertanyaan ke Mbak Sintia dan jawab oleh Pak Wahwi, misalnya soal posisi Kadir Propan. Dari awal, geliat adanya ketidakbenaran dalam perkara ini sangat jelas. Tapi upaya untuk memberhentikan, mengganti Kadir Propan itu terlihat lamban. Bahkan akhirnya ketika dinonaktifkan pun, pemeriksaan Fredi Sambo masih memperlihatkan yang bersamputan menggunakan seragam dengan list merah. Dengan kata lain, dia masih memegang jabatan itu. Inilah yang tidak tetap di dalam pelaksanaan aturan akuntabilitas. Seharusnya diganti, ditunjuk yang baru. Bukan dinonaktifkan. Yang kedua, selain diganti dari Kadir Propan, atau dicopot dari jabatan Kadir Propan, juga dicopot dari jabatan lainnya, yaitu Kepala Satgas Khusus. Jadi kelihatan sekali, kalau tidak didesak, tidak ada tindakan. Oke, maka dari itu Anda menyebutnya penanganannya masih setengah hati. Pastinya ada tantangannya untuk membersihkan institusi Polri. Tetap bersama kami. Kita akan bahas di dialog segmen berikutnya. Tetap bersama kami di Kompas Malam.